yang pertama kan yang berlintis ibu itu sejak tahun 1984 mbak ya ya istilahnya nguri-nguri makanan kuno itu mbak biar gak punah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel podcast benang merah Hai kesempatan kali ini mimin lagi jalan-jalan di daerah Kampung Bate Laweyan di sini mimin menemukan jajanan jadul khas kota Solo namanya ledri Laweyan ledri ini sejenis jajanan yang terbuat dari beras ketan dengan campuran parutan kelapa yang dipibihkan di atas wajan selain itu ada tambahan aneka topping seperti pisang coklat serta keju ledri Laweyan ini jajanan legend dari tahun 1984 loh harganya juga murah meriah dari 3000-4 ribuan aja selain ledrinya yang lezat tempatnya di sini juga estetik dan instagramable lokasinya ada di dalam Kampung Bate Kauman dekat dengan Kelurahan Sondakan teman-teman cukup cari di Google Maps ledri Laweyan buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore jangan sampai kehabisan ya seperti apa keseruannya selamat menyaksikan saya Bapak Susilo sebagai owner ledri Laweyan udah usaha ledri Laweyan ini dari mulai kapan Pak yang pertama kan yang berlincis Ibu itu sejak tahun 1984 setelah Ibu meninggal 2019 selesai ganti sampai sekarang tapi dulu jualannya juga di sini ya di sini nggak mana-mana pernah buka atau buka toko di perjalanan terus Corona itu kan pas itu meninggal saya balik ini berarti bukannya di rumah aja ini apa apa jajanan ini viral banget ya Pak ini tempatnya di mana Pak di Kampung Bate Laweyan Kampung Bate Laweyan berarti masuk kampungnya ya masuk kampung Bate Laweyan ada mapsnya juga kenapa Pak milih buat usaha ini Pak kita kan kalau saya kan meneruskan dari ibu ya ya istilahnya muri-muri makanan kuno juga biar nggak punah aja nih kalau dalam sehari ini bisa berapa kilo atau adonan ledri Pak jian bayar sekitar sehari 200 biji yang terjualnya 200 biji tapi kalau untuk ketannya sendiri tuh berapa kilo Pak sekitar tiga kilo-an ya banyaknya cuma tersebutan kelapa parut sama pisang raja tapi itu eh berarti suplai dari pasar pilih di pasar ya ya berarti pasal pisangnya itu pisang raja ya kalau selain ras itu nggak bisa Pak raja itu yang paling manis bayar kalau kita kerasa kan itu paling raja jadi milih pisang raja karena paling manis gitu ya Pak kalau yang lainnya itu kan kalau kena panas itu manisnya berkurang kalau raja itu enggak ya kalau raja berarti panas pun tetep masih manisnya terasa ini bukannya dari jam berapa Pak jam 8 pagi sampai jam 4 sore bisa terlihat terima pesanan juga ya Pak ini rasanya ada apa aja Pak untuk yang pisang-pisang ori gitu terus ada topping-topingnya pisang toklat kasih pisang keju terus campur pisang cepat campur keju harganya berapaan Pak ya sekitar 3.500 sampai 4.500 merah banget ya Pak tapi tapi ini apa hancur-hancur ini tempatnya tadi aku aja nyasar iya selain Google Map kita fotoannya apa ya itu Pak kamu pada lawan itu aja di Dalam Lampungnya berarti Hotel Solia kalau yang terenalan Hotel Solia itu kebarat dan pertama aku pula diri Halo guys ini aku ada di daerah Lawayan nih ini aku beli 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 Lawayan ini jajanan tradisional dari petan ini jajanannya satunya ini dari 3.000 sampai 4.000 warna-warna-warna-warna guys aku coba-banyak manis banget asli enak banget ini rasanya ada pisang keju terus ada coklat pisang piju sama ada pisang-piju ini pisangnya pisang raja nih kan jadi manis banget tempatnya ada di Sampung Batik Lawayan ya bukan dari jam bukan dari jam 8 sampai jam 4.00 kalian jangan ngomong-ngomong terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like comment and share jumpa lagi di liputan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati